kakak naga langit membuka matanya, seseorang berkata dengan bersemangat kakak senior sky dragon membuka matanya, dia tersesat tetapi dia segera menyadari bahwa dia belum mati dia tahu bahwa dia sudah mati, namun, semua yang ada di depannya memberitahunya bahwa dia belum mati kakak naga langit, senang kamu hidup kembali, dokter yang saleh, adik laki-laki ini benar-benar dokter yang saleh seseorang memandang kincuan dengan tidak percaya kakak senior sky dragon tahu bahwa dia sudah mati dan tidak mungkin baginya untuk hidup kembali oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata di sekitarnya, dia tahu bahwa dia telah diselamatkan namun, dia tidak percaya bahwa ada orang yang memiliki keterampilan medis yang begitu baik dengan sangat cepat, dia melihat orang yang menyelamatkannya itu adalah seorang pria muda, seorang pria muda yang tampan bahkan jika dia berdiri di tengah orang banyak, dia sangat menarik perhatian dia memiliki dua helai rambut seperti salju dan aura alami dia masih muda tapi tenang dan tenang dia tidak bisa mempercayainya tetapi dia tahu itu benar dia mencoba yang terbaik untuk menjangkau dan menangkupkan tinjunya ke arah kincuan aku tidak bisa cukup berterima kasih kincuan tersenyum, kamu tidak perlu khawatir, itu hanya masalah kecil apalagi ini juga takdir yang dia maksud adalah dia tidak harus kalkulatif kincuan melakukannya dengan sukarela dan itu hanya masalah kecil kakak senior sky dragon tersenyum, aku akan mengunjungimu di lain hari kincuan tersenyum dan mengangguk, oke hal ini bukan masalah besar tapi sekarang senior brother sky dragon hidup kembali itu adalah masalah besar terutama mereka yang pintar, seperti yintiange mereka tahu bahwa kakak senior naga langit pasti sudah mati dan tidak mungkin dia hidup kembali tapi sekarang, senior brother sky dragon hidup kembali di depan semua orang sekarang, tidak ada lagi yang memperhatikan senior brother sky dragon sebaliknya, mereka melihat kincuan lagi pula, kincuan tidak terkenal, terutama di lingkungan yang begitu besar keluarga yin tahu bahwa yin liang kincuan telah mati tiba-tiba, kincuan menjadi pusat perhatian dan nama kincuan menyebar seseorang harus tahu bahwa status seorang dokter yang benar-benar saleh sangat tinggi apalagi, seorang tabib suci yang bisa, menghidupkan kembali orang mati di mata orang lain, ini hanya mampu menghidupkan kembali orang mati padahal, ada unsur keberuntungan, dan unsur keberuntungan yang sangat besar jika dia bisa berteman dengan dokter jenius, teman sejati, manfaatnya tidak terbayangkan namun, keluarga yin sebenarnya lebih banyak berpikir kincuan ini pasti berada di pihak lawan namun, mereka secara alami ingin mengikatnya jika mereka tidak bisa mengikatnya, mereka hanya bisa secara diam-diam menyingkirkannya kemampuan kincuan juga sangat menyemangati beberapa orang kincuan berasal dari Istana Suci Sekte Iblis jika dia bisa menyelamatkan Senior Brother Sky Dragon dia bisa menyelamatkan orang lain bagaimanapun, semua orang sangat dekat yin tiangnya tidak senang bahwa Senior Brother Sky Dragon tidak mati terutama ketika dia melihat kincuan menjadi pusat perhatian apalagi pemuda ini memang sangat berbakat terutama ketika dia melihat kincuan berdiri di samping Raja Iblis dan Nuok Sui yin tiangnya rajin berkultivasi dan menjalani kehidupan tingkat tinggi dia jarang memperhatikan pergerakan di Istana Suci Sekte Iblis dan Istana Awan Surgawi dia tidak menyangka akan ada dua keindahan mutlak sekarang dia melihat bahwa mereka tampaknya sangat dekat dengan kincuan orang-orang muda, terutama para jenius, ditolak oleh jenis mereka sendiri dan tidak dapat mentolerir mereka selain itu, yin tiangnya memiliki motif egoisnya sendiri dia merasa bahwa hanya dia yang layak untuk kedua wanita itu oleh karena itu, kincuan ini harus mati dia memandang kincuan dan tersenyum, apakah kamu berani bertarung denganku? aku tidak berani, kincuan berkata dengan lugas mereka yang akrab dengan kincuan tertawa terbahak-bahak dia melakukan ini lagi balasan kincuan jelas mengejutkan yin tiangnya bagaimanapun, mereka berdua jenius seorang pria tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak berani menurutnya, seorang jenius seperti kincuan pasti tidak akan mundur tapi dia tidak menyangkalin fan bahkan tidak ragu dan mengatakan bahwa dia tidak berani ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu karena itu, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat namun, banyak orang dapat melihat bahwa sikap kincuan bukanlah karena dia tidak berani tetapi dia menghina dan bahkan mengejeknya namun ada juga beberapa orang yang menganggap kincuan tidak berani namun, mereka dikejutkan oleh sikap kincuan yang mengatakan bahwa dia tidak berani di depan banyak orang kau benar-benar mengecewakanku yin tiangnya memandang kincuan dan berkata kincuan tertawa, itu adalah cibiran kamu pikir kamu siapa? apakah saya perlu mengecewakan anda? sebenarnya, dari niat membunuh di mata yin tiangnya dan cara dia memandang raja iblis kincuan tahu bahwa mereka berdua ditakdirkan untuk menjadi lawan wajah yin tiangnya sangat marah lagi pula, ada begitu banyak orang di sini dimarahi oleh kincuan sedemikian rupa dia merasa sedikit malu dia selalu memperhatikan wajahnya di depan umum, dia selalu sopan dan elegan meskipun dia telah melakukan banyak hal memalukan di belakang layar, dia pandai berakting jika kamu laki-laki, maka jangan gunakan kata-kata datang dan bertarunglah yin tiangnya berkata dengan tenang apakah aku laki-laki atau tidak hanya bisa dibuktikan dengan melawanmu juga, aku tidak ingin melawanmu itu terlalu menjijikan aku suka wanita kincuan berkata dengan tenang orang-orang di sekitarnya tercengang dan kemudian mereka semua tertawa kalimat ini sangat ambigu dapat dipahami bahwa yin tiangnya menyukai laki-laki tetapi juga dapat dipahami bahwa yin tiangnya bukanlah laki-laki yin tiangnya merasa bahwa dia tidak tahan lagi dia menatap kincuan dan ingin bergegas turun dan membunuh kincuan jika kamu seorang pria, jangan hanya menggunakan kata-kata yin tiangnya berpura-pura tenang dan berkata seorang pria menggunakan mulutnya, bukan tinjunya kata kincuan yin tiangnya sangat marah sehingga dia mengabaikan kincuan dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kita semua adalah pejuang jika anda tidak yakin, maju dan bertarunglah dengan saya dua atau tiga dari anda bisa berkumpul saya katakan sebelumnya, disana tidak ada yang perlu ditakuti ketika ada lebih banyak orang bahkan jika anda seratus, selama pihak lain setuju saya setuju, anda dapat mengirim lebih banyak pada saat ini, kincuan berkata kepada yin tiangnya apakah boleh mengirim lebih banyak tentu saja, saya seorang pria dari kata-kata saya yin tiangnya berkata dengan tenang kincuan tersenyum pada jun wushuang, changlan, dan suanyuan suan dan berkata saudaraku, apakah kamu ingin bertarung dengan mereka oke, jun wushuang dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan kincuan dan tiga lainnya berjalan ke panggung bela diri yin tiangnya menunjukkan senyum di wajahnya aku tidak takut kamu datang selama kamu muncul, aku akan membunuhmu tidak, aku akan melumpuhkanmu tidak menarik untuk membunuhmu lebih baik membuat anda merasa seperti anda sudah mati kincuan melihat jejak kekejaman di wajah yin tiangnya tapi dia tidak mengingatnya kali ini, kincuan datang untuk membuatnya jijik segala sesuatu yang terjadi sebelumnya dan diskusi orang-orang di sekitarnya dia tahu bahwa yin tiangnya adalah orang yang sangat memperhatikan wajahnya jadi, kincuan memutuskan untuk membiarkan yin tiangnya kehilangan wajahnya hari ini biarkan yin tiangnya membentuk penghalang mental di dalam hatinya dan biarkan dia mati dengan cemberut ayo mulai kata kincuan sambil tersenyum silakan formasi lima elemen buddha suci kincuan tidak bisa gegabuh kekuatan yin tiangnya sangat menakutkan namun, kincuan sekarang berada di alam yang mulia bahkan jika dia adalah singa yang melawan kelinci dia harus menggunakan seluruh kekuatannya jadi, kincuan merasa bisa membunuh yin tiangnya tanpa tekanan apapun namun, pohon yang menonjol di hutan akan musnah oleh angin jadi, kincuan tidak ingin terlalu banyak mengekspos lagi pula, di belakang yin tiangnya adalah keluarga yin sebuah keluarga tersembunyi pertempuran dimulai yin tiangnya mengeluarkan pedang panjangnya kincuan berdiri di belakang dan tidak berniat bertarung sama sekali suanyuan suan adalah yang terlemah dan dia tidak berencana untuk maju dia bertarung dengan kincuan dan berbicara 1742 jun wushuang dan changlan menyerang kekuatan jun wushuang saat ini tidak lebih lemah dari yin tiangnya ini hanyalah amplifikasi dari formasi jika amplifikasi dari formasi dimasukkan dia pasti akan melampaui yin tiangnya lagi pula, jun wushuang lebih tua dari yin tiangnya dan berasal dari wilayah ilahi namun, jun wushuang terlihat muda jadi tidak ada yang bisa memastikan apakah jun wushuang masih muda jika dia mengatakan dia, maka dia jika dia mengatakan tidak, maka dia tidak namun, jun wushuang muncul dan yin tiangnya setuju jadi pertempuran dimulai di awal pertempuran, yin tiangnya ingin menyerang kincuan tetapi jun wushuang dan changlan menghentikannya changlan bukan tandingan yin tiangnya sekarang tapi dia tidak terlalu jauh jika semuanya diperkuat, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang kincuan dan suanyuan suan mengobrol santai di belakang tidak peduli dengan pertempuran sengit pedang yin tiangnya bersinar terang penuh vitalitas dan sangat tajam namun meski begitu, dia tetap tidak bisa menembus garis pertahanan jun wushuang dan changlan yin tiangnya yang marah sekali lagi berubah menjadi burung leluhur terdengar kicauan tajam dan bernada tinggi kincuan dan suanyuan suan tahu bahwa mereka telah mengadakan pertunjukan dan akan menyerang mereka tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka didorong ke jantung perjuangan kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu panah naga penyerap jiwa dia mengangkat tangannya dan menggunakan ice shell explosion perlambatan anggur naga emas mengubah batu menjadi emas turning stone to gold saat ini juga luar biasa deselerasi lagi tanpa keunggulan kecepatan absolut kekuatan leluhur burung sangat berkurang beberapa dari mereka mengepung burung leluhur dan kincuan memanggil tulang raja darah dia bisa menggunakan penindasan lima elemen dan menggunakan tulang raja darah sebagai perisai tulang raja darah tidak mengenal rasa sakit jadi itu melawan burung leluhur tulang kaisar darah setinggi 10 meter ditutupi dengan baju besi emas dan memegang tongkat besar meskipun jauh lebih kecil dari burung primogenitor bagian yang paling menakutkan dari burung primogenitor adalah mulutnya yang tidak bisa dihancurkan tulang kaisar darah tidak takut dengan mulut itu tulang blut monark sangat kuat dan serangannya keras gada raksasanya juga terbuat dari bahan khusus dan diukir dengan jimat naga dewa serangan blut emperor bone sangat sederhana itu ditempatkan di lima elemen posisi bumi dari formasi membuat pertahanannya yang sudah kuat semakin kuat serangan blut emperor bone sangat mengerikan pertahanan primogenitor bert sangat mengerikan tetapi serangan blut king bone mengandung seven maliski yang kuat itulah yang dikhawatirkan burung primogenitor ini membuat yintiange sedikit kesal penindasan lima elemen kincuan terus mengganggu, dan pohon anggur naga emas menjadi ancaman besar bagi yintiange bang, bang dari waktu ke waktu, yintiange akan mengalami pukulan semua orang dapat melihat bahwa kelompok kincuan bekerja sama dengan mulus menurut pendapat mereka, jika kelompok kincuan tidak bekerja sama dengan baik mereka tidak akan cocok untuk yintiange saat ini, semua orang melihat kekuatan kerja tim selama mereka bekerja sama dengan baik mereka bisa mengeluarkan kekuatan satu tambah satu, atau bahkan lebih burung primogenitor terus berteriak marah tapi seiring berjalannya waktu, itu semakin dipukuli apalagi mereka hanya mengenai kepala dan sayapnya burung primogenitor yang pusing berubah menjadi yintiange namun serangan masih berlanjut wajahnya bengkak, dan kepalanya dipukul lagi namun, kelompok kincuan tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan atau dia akan mati mereka tidak bisa membunuhnya sekarang beberapa orang bisa mati, tetapi yintiange tidak bisa ini seperti tamparan di wajah itu sangat renyah dalam sekejap, wajah tampan yintiange menjadi seperti kepala babi semakin besar, semakin marah dia yintiange sangat peduli dengan wajah dan citranya tapi sekarang benar-benar hancur dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan ini adalah kemarahan semua orang di sekitar mereka tahu bahwa itu karena kemarahan semua orang tahu bahwa kelompok kincuan melakukannya dengan sengaja tetapi harus dikatakan bahwa kelompok kincuan cukup kuat tetapi para ahli dapat mengatakan bahwa itu karena formasi dan kerja tim yang baik yintiange, karena beberapa alasan khusus, terlalu cemas dia tidak dipukuli dengan buruk, tetapi dia kehilangan banyak muka ekspresi keluarga yin jelek bagaimanapun, yintiange adalah kebanggaan generasi muda dalam pertarungan satu lawan satu, dia pasti yang terbaik dari yang terbaik tapi kali ini, keluarga yin dalam masalah mereka kehilangan muka lagi dan lagi selain itu, generasi muda yintiange benar-benar kehilangan muka kali ini generasi muda tidak perlu bersaing lagi awalnya, yintiange yang berbicara tentang aturan di atas panggung ini adalah hal yang relatif cerah, tapi sekarang wajahnya ditampar kali ini, pihak mereka lebih kuat, sehingga sekte akan mengendalikan sisa kompetisi bagaimanapun, ini adalah kompetisi seratus keluarga keluarga yin sudah menguasai satu putaran, yang merupakan pertukaran generasi muda meskipun singkat, itu sudah berakhir bagaimanapun, yintiange telah kalah awalnya, keluarga yin bersiap untuk membiarkan yintiange menyapu generasi muda tetapi hasil akhirnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh keluarga yin itu benar-benar terlalu tak terduga pada akhirnya, masalahnya jatuh pada Demon Sexe in Hall mereka ingin kincuan naik The Demon Sexe in Hall Lord secara pribadi menemukan kincuan dia adalah orang tua, dia baik dan memiliki sikap seperti orang bijak auranya tak terduga yang terpenting, auranya membuat kincuan merasa sangat hormat tentu saja, sebagian besar karena Raja Iblis salam, senior kincuan menyapa dengan hormat kincuan, jangan berdiri pada upacara aku lega melihatmu pria tua itu tersenyum terima kasih sudah membantu juner kincuan tersenyum aku tidak membantu juner karena kamu pria tua itu tersenyum setelah berbasa basi lelaki tua itu berkata anda harus tahu mengapa saya di sini saya ingin anda naik dan mengucapkan beberapa patah kata sebagai perwakilan dari sekte kami ini sebenarnya adalah pekerjaan yang sangat terhormat tentu saja, itu membutuhkan kekuatan dan status seperti halnya Yinti Ange kincuan tidak bisa menolak plus, itu bukan hal yang buruk jadi kincuan setuju dan berjalan ke atas panggung melihat kincuan berdiri di martial stage temperamennya bagus, wajahnya halus dan tampan terutama sepasang matanya yang jernih ditambah dengan dua lair rambut seputih salju menyebabkan banyak wanita terpesona tiba-tiba merasa bahwa kincuan bahkan lebih tampan dari Yinti Ange sebenarnya, itu terutama karena Yinti Ange dipukuli sisi dirinya yang tak tertahankan itu muncul di depan semua orang secara alami, dia kehilangan banyak poin di sisi lain, sekte sangat senang banyak orang bersorak tapi keluarga Yinti Ange sangat tidak bahagia kincuan melihat sekeliling lalu tersenyum dan menangkupkan tangannya merupakan kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini sejujurnya, saya masih belum tahu untuk apa turnamen seratus keluarga itu saat dia mengatakan itu, banyak orang terdiam sebenarnya banyak orang yang tahu bahwa ini adalah kelahiran kembali keluarga Yin ini adalah kompetisi seni bela diri untuk memamerkan posisi mereka sebagai penguasa kata-kata kincuan menyebabkan ekspresi keluarga Yin berubah 1743 wajah keluarga Yin menjadi gelap yang lain terkejut dan penasaran bertanya-tanya apa yang akan dikatakan kincuan pada saat ini, kincuan berkata semua orang tahu bahwa keluarga Yin adalah keluarga aristokrat yang tersembunyi beberapa orang mengatakan bahwa keluarga Yin akan keluar dan menjadi penguasa tempat ini apa itu tuan? artinya semuanya ini milik keluarga Yin, termasuk nyawamu tentu saja, ini hanya rumor saya tidak percaya keluarga Yin akan melakukan hal seperti itu lagi pula, keluarga Yin adalah keluarga yang penyanyang dan baik hati kincuan berkata, semua orang tahu bahwa keluarga Yin adalah keluarga aristokrat yang tersembunyi kata-kata kincuan terlalu jelas dia memberi label pada keluarga Yin ada banyak orang di sekte itu, tetapi mereka masih dirugikan namun, kerugiannya tidak terlalu banyak jika mereka bisa bersatu, hasilnya mungkin berbeda tapi begitu mereka dikalahkan oleh keluarga Yin, kerugiannya tidak bisa diubah kata-kata kincuan membuat wajah keluarga Yin semakin buruk jika ini terus berlanjut, akan sulit bagi keluarga mereka untuk keluar dan menjadi penguasa akan ada lebih banyak kendala di atas panggung, kincuan tahu itu sudah cukup jadi, dia tersenyum dan berkata kepada orang banyak aturan kompetisinya sama yang terbaik adalah tidak melumpuhkan atau membunuh dengan sengaja setiap pelaku bisa menjadi mayat berikutnya Tuhan mengawasi tentu saja, cedera yang tidak disengaja tidak dapat dihindari selama Anda memiliki hati nurani yang bersih tidak apa-apa setelah mengatakan itu, kincuan berjalan turun pemuda ini sangat berani dia benar-benar berani mengatakan itu keluarga Yin pasti membencinya sekarang kata seseorang dengan kagum sejujurnya, saya sangat mengagumi pemuda ini semua orang tahu itu tapi siapa yang berani berdiri dan mengatakan ini tapi aku yakin pemuda ini dalam masalah pemuda ini sepertinya tidak biasa dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa mungkin dia memiliki latar belakang yang luar biasa itu benar, ku rasa keluarga Yin tidak akan berani bertindak gegabuh kincuan secara alami tahu bahwa apa yang dia katakan pasti akan membuat keluarga Yin mengincarnya tapi karena dia ingin membantu Dewa Kuil Suci Sekte Iblis dia masih harus menghadapi keluarga Yin alih-alih menghadapi kekuatan yang kuat sendirian dia mungkin juga mengambil risiko mungkin dia bisa membentuk aliansi untuk melawan keluarga Yin kalau begitu, dia bisa bergerak bebas di celah-celah bahkan keluarga Yin tidak akan bisa melakukan apapun padanya pertempuran dimulai pria parubaya dan pria muda semua bisa berpartisipasi meskipun tidak ada aturan tertulis, itu adalah aturan tidak tertulis saat anak muda bertanding, orang parubaya dan tua tidak ikut saat orang parubaya bertanding, orang tua tidak ikut namun, kaum muda dapat berpartisipasi pertarungan di panggung bela diri masih sangat sengit semua orang tahu bahwa kemunculan keluarga Yin tidak dapat dihindari dan jika mereka ingin menghentikannya, mereka harus membayar harganya dengan darah saat ini, seperti ini pada awalnya, panggung bela diri dipenuhi dengan orang-orang yang sekarat satu per satu pertempuran dengan cepat berubah menjadi dua lawan dua atau bahkan tiga lawan lebih selain itu, dalam pertempuran seperti itu bahkan jika lawannya yang lebih dulu maju mereka tidak akan tahu apakah mereka bisa mengalahkan lawannya akibatnya, satu pihak mungkin telah bertarung dalam tiga atau empat pertempuran dan memenangkan semuanya kali ini, keluarga Yin memiliki keunggulan mutlak keempat orang yang berdiri di atas panggung sudah memenangkan tiga putaran berturut-turut tiga kelompok orang dari sekte semuanya telah mati dan salah satunya memiliki enam orang orang-orang dari sekte sangat marah tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan kerugian adalah kerugian Kincuan melihat sekeliling dan berkata kepada salah satu kelompok yang ingin naik bagaimana kalau aku ikut denganmu mereka berempat adalah pria parubaya mereka bukan dari aula suci sekte iblis atau istana awan surgawi murni tetapi mereka tahu siapa Kincuan ketika mereka melihat Kincuan adalah seorang pemuda mereka tidak takut, jadi mereka setuju kata-kata seorang prajurit memiliki bobot yang sangat besar mereka merasa sedikit menyesal setelah setuju tetapi mereka tidak menyesalinya paling-paling, mereka akan mati karena salah satu dari tiga kelompok orang yang meninggal berasal dari sekte mereka mereka berasal dari sekte berduri emas mereka berlima naik pihak lain tersenyum jijik selama pihak lain tidak keberatan mereka berlima tidak mengatakan apa-apa yang berarti mereka setuju jadi, pertempuran antara kedua belah pihak terjadi dan segera, pertempuran dimulai Kincuan langsung menggunakan formasi lima elemen Buddha suci lansia, serang saja, jangan khawatir kata Kincuan saat formasi diaktifkan, mereka percaya apa yang dikatakan Kincuan itu karena mereka dikejutkan oleh peningkatan formasi Kincuan itu terlalu kuat, apalagi dia berada di posisi emas jadi peningkatannya sedikit menakutkan beberapa dari mereka sangat ingin mencoba orang-orang di atas panggung setidaknya, itu berarti mereka berempat tidak lebih lemah dari empat di sisi lain jika tidak, mereka tidak akan mau muncul jadi, dengan bertambahnya formasi mereka pada dasarnya baik-baik saja Kincuan tidak menggunakan formasi karena tidak baik baginya untuk mengekspos terlalu banyak selain itu, Kincuan membantunya Sekte Duri Emas adalah seorang pembunuh dan itu adalah teknik elemen logam senjata yang mereka gunakan adalah Duri Emas Dengan formasi lima elemen Zen Buddha tidak hanya kekuatan dan kecepatan mereka meningkat tetapi ketajaman mereka juga meningkat Saat mereka mulai bertarung kekuatan yang mereka berempat meledak dengan mengejutkan lawan mereka Tetapi pada saat itu, Dewa Mata Surgawi Pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian Mereka menggunakannya bersama Saat mereka panik, kekuatan mereka turun 30% Pengurangan 30% dalam kecepatan, kekuatan, dan reaksi ini menyebabkan mereka membuat penilaian dan serangan yang salah Ketika para ahli bertukar pukulan, itu sangat berbahaya Bagaimana mungkin ada kecerobohan? Dalam sekejap, dua dari mereka meninggal Dua sisanya terluka parah Mereka ingin mengaku kalah, tetapi kedua Duri Emas itu merenggut nyawa mereka Kemenangan Satu tatap muka Empat orang yang menang sebenarnya mengira itu karena formasi Kincuan Tentu saja, formasi tidak dapat diabaikan Tetapi efek pelemahan Kincuan bahkan lebih besar daripada efek formasi dalam pertempuran ini Menangkap orang lengah seringkali dapat menghasilkan hasil yang tak terbayangkan Wajah keluarga Yin menjadi semakin jelek Kultivasi empat orang ini tidak buruk Dalam keadaan normal, mereka seharusnya bisa memaksa beberapa orang dari sekte untuk menyerang Tapi sekarang, siapa sih yang berasal dari sekte itu? Bersama dengan seorang pemuda, mereka benar-benar membunuh mereka berempat dalam sekejap Perubahan ini terlalu cepat untuk diterima keluarga Yin Sekte itu juga terkejut untuk waktu yang lama Mereka berempat sangat bersemangat Mereka memandang Kincuan dengan mata berbinar Mereka telah membalas dendam untuk anggota sekte mereka Saat itu, lima orang muncul di panggung bela diri Aura kelima orang ini sangat kuat Mereka menatap kelompok Kincuan Di sisi Kincuan, empat orang dari sekte Duri Emas semua memandang Kincuan Kincuan tersenyum Ayo turun Kamu tidak bisa turun, kami ingin menantangmu Pihak lain cemas Mereka tidak bisa membiarkan kelompok Kincuan jatuh Mereka di sini untuk membunuh Kami tidak akan menerima tantangan lima orang Kami takut mati Tidak ada aturan yang mengatakan kami tidak boleh mengaku kalah Kami mengaku kalah Kincuan berkata tanpa malu-malu Jika itu orang lain, mungkin akan sangat sulit untuk mengaku kalah Itu juga akan membuat orang lain merasa malu Tapi Kincuan berbeda Ketika dia menghadapi Yin Tiang E Dia berkata bahwa dia takut dan tidak berani Namun pada akhirnya, wajah Yin Tiang E menyentuh tanah 1744 Kata-kata Kincuan tidak membuat mereka merasa malu Sebaliknya, mereka merasa dia mencoba menipu mereka lagi Pihak lain pasti tidak ingin kelompok Kincuan jatuh Tetapi mereka tidak tahu bagaimana membuat kelompok Kincuan bertarung Katakan padaku, bagaimana kamu ingin kita bertarung Pria parubaya yang memimpin menekan amarahnya dan berkata Kincuan tersenyum dan menatapnya Kamu memiliki paling banyak tiga orang Jadi kami akan bertarung Tak tahu malu? Benar-benar tak tahu malu Ketika Kincuan mengatakan ini Semua orang merasa bahwa Kincuan tidak tahu malu Terlalu tidak tahu malu Namun, ada juga orang yang tertawa Bahkan ada yang melihat sedikit ketidakjelasan di dalamnya Kincuan tidak melakukan ini Hanya untuk mengurangi jumlah orang di pihak mereka Dia juga ingin membuat mereka marah Akan lebih baik jika kemarahan mereka mencapai hati mereka Dalam keadaan seperti itu Jika mereka setuju Meskipun mereka kuat, mereka mungkin akan kalah Pada akhirnya Mereka tidak akan kalah dari lawan mereka Tetapi untuk diri mereka sendiri Pihak lain memiliki lima orang Tetapi Kincuan tidak ingin bertarung kecuali mereka bertiga Ini membuat mereka tidak bisa berkata-kata Mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu Mengambil inisiatif untuk bertarung dengan angka Pihak lain sangat marah sehingga mereka tercengang Setelah ragu-ragu Mereka berlima menjadi tiga Dan kekuatan bertarung mereka turun drastis Tapi pada akhirnya Pria yang memimpin itu mengertakkan gigi Aku setuju Kami bertiga akan bertarung denganmu Berapa banyak kebencian yang dia miliki Dua dari mereka jatuh Dan keduanya mengertakkan gigi Sebelum mereka pergi Mereka melihat Kincuan dan ingin bergegas Dan menggigit Kincuan Kincuan tersenyum dan mengangguk Oke, mudah saja Mari kita mulai Saat dia mengatakan ini Mereka bertiga hampir muntah darah Bukan hanya mereka Orang-orang di sekitar mereka juga hampir muntah darah Meskipun mereka tidak muntah darah Mereka tertawa Raja Iblis tersenyum Nuwokzue juga tertawa Orang-orangmu sangat tak tahu malu Benar-benar Saya tidak berpikir begitu Saya merasa hebat Raja Iblis tersenyum Nuwokzue sebenarnya juga terasa luar biasa Mungkin ini sebabnya dia merasa Kincuan ada di pihak mereka Pertempuran dimulai Ketiga pria dari keluarga Yin sangat percaya diri Dan segera mengaktifkan formasi susunan Kincuan juga mengaktifkan formasi Array Dan memanggil Array Devoring Beast Untuk bersembunyi di dalam formasi Array Lima lawan tiga Kincuan tidak merasakan tekanan apapun Kincuan tersenyum dan berkata Buat mereka berdua sibuk Kalian berdua bekerja sama untuk membunuh yang di depan Bunuh saja dia Aku akan menciptakan kesempatan untukmu Keempat anggota sekte Duri Emas memiliki kepercayaan mutlak pada Kincuan Keduanya menjerat dua lainnya Bahkan jika mereka bukan pasangan yang cocok Mereka masih bisa menjerat mereka untuk sementara waktu Belum lagi Kincuan ada di belakang mereka Melemahkan Kali ini, Kincuan melemahkan tiga lawan Kemudian, Golden Dragon Finn mekar di tengah-tengah ketiganya Menutup jalur mundur pemimpin Tidak hanya itu Dia juga dengan santai menggunakan Ice Crystal Explosion dan Stoney Turning Gold Adapun dua lainnya Mereka menyerang pada saat yang sama Masing-masing melepaskan gerakan membunuh Karena Ice Crystal Explosion dan Stoney Turning Gold Lawan hanya bisa melawan mereka berdua Tapi dia tiba-tiba punya firasat buruk Mereka memaksanya untuk bertarung melawan dua lainnya Apa artinya ini? Apakah itu jebakan? Awalnya, dia melemah, dan dia tertegun sejenak Dia sekarang tahu mengapa mereka berempat meninggal Bagaimana dia bisa ceroboh dalam pertempuran Dia terkejut pada awalnya, dan sekarang dia ragu-ragu Meski waktunya singkat, dia tidak bisa membuang waktu lagi dalam pertempuran Dia menghindari serangan gabungan dari keduanya dan mengambil inisiatif untuk bergegas menuju Ice Crystal Explosion dan Midas Touch Pu-pu Ledakan kristal es meledak dan batu pembalik emas menghantamnya Ini menyebabkan kecepatan pria paru baya itu turun drastis Lagi pula, 30 persen pengurangan kekuatan termasuk 30 persen dari kecepatannya Keduanya dari sekte duri emas terus menyerang Serangan suci Pak, ini tidak bisa dihindari Pemogokan ini menyebabkan sedikit pusing Pada saat ini, keduanya dari sekte duri emas meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim Mereka hanya sedikit melenceng Jika tidak, mereka akan mampu berurusan dengan pria ini Tapi sekarang, tenggorokannya hanya sedikit terluka Jika lebih dalam satu inci, itu akan berakibat fatal Tapi dua serangan ini benar-benar membuat pria dari keluarga Yin itu ketakutan Anggur naga emas Segel pengikat cahaya Buddha Itu adalah serangan mendadak Selanjutnya, luka mulai muncul di tubuh pria itu Sua Jaring ikan sutra emas Dua kartu dan golden dragon fin Pria itu meninggal Dua sisanya secara alami ditangani dengan mudah Pada saat pihak lain ingin mengaku kalah, semuanya sudah terlambat Selain itu, tidak ada gunanya mengakui kekalahan sekarang Keluarga Yin telah membunuh lebih dari 10 orang dari sekte tersebut Jika keluarga Yin mengaku kalah sekarang, itu akan menjadi penghinaan besar Tiga dari mereka meninggal Keduanya yang turun panggung merasa beruntung Jika mereka tidak turun dari panggung, mereka juga akan mati Banyak orang bahkan merasa bahwa meskipun mereka berlima, mereka tetap akan kalah Tetapi beberapa orang merasa itu karena mereka hanya bertiga Bagaimanapun, keluarga Yin merasa jijik Mereka memandang kincuan dengan kebencian Secara alami, keluarga Yin tidak akan melakukan itu Kali ini, hanya satu orang yang naik Itu juga seorang pria parubaya Aku menantang kamu Pria itu terlihat sangat biasa Dia mengenakan pakaian biasa dan terlihat biasa saja Seseorang bahkan tidak bisa merasakan aura yang dia keluarkan Kincuan memiliki mata dewa emas, jadi dia segera turun dari panggung Dia tidak bisa melawan Jika dia melakukannya, keempatnya akan mati Hanya berdasarkan poin ini, kincuan tidak berencana untuk bertarung Juga, kincuan tidak ingin mengekspos terlalu banyak Jadi dia tidak melawan Mereka berempat mengikuti kincuan Kali ini, mereka tidak ragu sama sekali Ini membuat banyak orang merasa bahwa kincuan adalah bajingan Sebelumnya, hanya mereka bertiga yang bisa bertarung Pada akhirnya, tiga dari mereka meninggal Kali ini, hanya ada satu orang dari sisi lain Tetapi mereka pergi dengan tegas tanpa mengucapkan sepatah katapun Jadi, banyak orang yang sedih dengan orang-orang sebelumnya Pemuda ini tahu apakah dia memiliki peluang untuk menang atau tidak Pria muda ini terlalu jahat Pria parubaya di atas panggung sangat marah Tetapi pada saat ini, kincuan berkata kepada pria parubaya di atas panggung Saya akan menemukan seseorang Kami berdua akan bertarung dengan Anda Bagaimana dengan itu? Siapa yang kamu cari? Pria parubaya di atas panggung bertanya Dia, kincuan hanyalah seorang pria parubaya kurus dan jelek Orang ini berasal dari Aula Suci Sekte Iblis Kincuan tidak mengenalnya Tetapi kincuan tahu bahwa dia bisa membuat pria parubaya ini Membunuh pria dari keluarga Yin di atas panggung Pria yang dipanggil secara naluriah mundur Dia tidak ingin naik tetapi semua orang menatapnya saat ini Kincuan tersenyum Aku akan bertarung denganmu Apakah kamu takut? Siapa bilang aku takut? Ayo naik Aku hanya takut pihak lain tidak setuju Pria kurus itu tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berkata Aku setuju Kalian bisa datang Pria dari keluarga Yin di atas panggung memandang pria kurus itu sebentar dan berkata Kincuan dan pria kurus naik ke atas panggung Kemudian, Kincuan mengeluarkan belati pembunuh naga yang diukir dengan jimat naga ilahi Dan menyerahkannya kepadanya Aku akan meminjamkannya padamu 1745 Pria kurus itu juga orang yang berpengetahuan luas Setelah menangkap belati pembunuh naga, dia terkejut Senjata semacam ini bisa dikatakan sebagai wujud mimpinya Rasanya selama dia memiliki belati ini Dia bisa pergi kemana saja di dunia Ini menunjukkan betapa berharganya belati pembunuh naga ini Itu memang berharga Bahan dari belati pembunuh naga itu sendiri luar biasa Selain penempaan, penyusunan ulang, dan ukiran jimat naga suci Kincuan Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah senjata dewa pada tahap ini Kincuan tersenyum Oke, besiaplah untuk bertarung Bertarunglah sebagaimana mestinya Jangan khawatir, kamu bisa membunuhnya Pria kurus itu sekarang percaya diri Dengan belati pembunuh naga ini, dia lebih percaya diri Formasi lima elemen Buddha suci Posisi emas Begitu formasi dibuka, mata pria kurus itu berbinar dan penuh semangat juang Dia juga seorang pejuang Pada saat ini, tanpa menunggu Kincuan berbicara, dia mengambil inisiatif untuk bergegas begitu pertempuran dimulai Pria yang tampaknya biasa dari keluarga Yin ini sama sekali tidak biasa Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki perasaan bahwa Jalan Agung adalah yang paling sederhana Bahkan tamparan biasa membawa pesona Jalan Agung Nyatanya, pada level ini, ada banyak orang yang telah menyentuh sedikit saja dari Dao Agung Namun, sedikit saja dari grit Dao yang ditampilkan oleh semua orang sangat berbeda Beberapa memiliki kekuatan yang menentang surga, sementara yang lain hanya sedikit meningkatkan kekuatan mereka Ini adalah perbedaan antara sedikit kesalahan dan seribu mil Saat ini, Kincuan menyerang dengan santai Aura Jalan Agung yang sama memenuhi udara dan menyerang Aura Jalan Agung lawan Dalam hal ranah jalan besar, Kincuan percaya bahwa dia lebih baik daripada pria di sisi lain Serangan pria kurus itu juga membawa cahaya kemasan yang tajam, terang dan menyelaukan Kecepatan pria kurus itu terlalu cepat, yang membuat pria di seberangnya mengerutkan kening Awalnya, dia merasa bahwa kekuatan pria kurus itu tidak begitu menakutkan Tetapi dibandingkan sebelumnya, dia telah meningkat pesat Ini memberinya firasat buruk yang samar-samar Nah, masalah ini ada pada pemuda ini Jika dia tidak ingin khawatir, dia harus menyingkirkan pemuda ini Apalagi, tujuan utamanya kali ini adalah untuk membunuh Kincuan Jadi dia menatap Kincuan Kincuan, yang berada di alam supremasi, sama sekali tidak takut pada pihak lain Dengan kemampuan Kincuan saat ini untuk menahan serangan, dia pasti bisa menghadapi pihak lain secara langsung Namun, Kincuan merasa itu tidak perlu Pria kurus itu memiliki banyak pengalaman tempur Apakah dia bisa bertahan hari ini atau tidak, prasyaratnya adalah Kincuan harus bertahan sampai akhir Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan pria kurus itu mendekati Kincuan Selama pria dari keluarga Yin itu pindah, pria kurus itu akan segera menghalangi jalannya Saat ini, pria kurus itu masih memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, dan serangan mereka juga saling bertukar pukulan Kecepatan pertarungan kedua belah pihak begitu cepat sehingga sulit untuk diimbangi Bagaimanapun, salah satu dari mereka berjalan di jalur seorang pembunuh, dengan fokus pada serangan kecepatan, serangan jarak dekat, dan serangan mendadak Ding-ding Pria dari keluarga Yin memegang tongkat sepanjang dua kaki di tangannya Itu juga bukan senjata biasa Itu disebut klub penghancur gunung Jangan meremehkan klub sekecil itu Serangannya membawa kekuatan gunung Seolah-olah setiap serangan membawa gunung kecil Pecahan yang terikat es Memanfaatkan kesempatan itu, Kincuan segera menggunakan Ice Burst Kemudian, Kincuan tertegun Karena pria ini sangat sial Efek Icebound yang belum pernah muncul sebelumnya muncul Pria itu tertegun dan tidak bisa bergerak sama sekali Dia membiarkan belati pembunuh naga menebas tubuhnya Matanya terbuka lebar, dan ekspresi tidak percaya selamanya ada di wajahnya Ini membuat Kincuan sedikit tidak bisa menerimanya Dia awalnya bersiap untuk melakukan banyak upaya Tetapi pertempuran itu sebenarnya dijelaskan sedemikian rupa Bukan hanya Kincuan yang tertegun Pria kurus itu tertegun Semua orang tercengang Pertempuran telah berakhir Karena Kincuan berpartisipasi dalam pertempuran Mereka menang lagi Apalagi orang yang dia bunuh kali ini sangat mengesankan Dia adalah salah satu yang lebih menonjol di antara generasi keluarga Yin Saat ini, wajah orang-orang dari keluarga Yin menjadi hijau Sebelumnya bisa dikatakan ada alasan lain, tapi kali ini apa yang terjadi? Dua orang? Dua orang tak dikenal Sebenarnya dengan mudah membunuh salah satu orang mereka yang sudah terkenal sejak lama Saat ini, kepala keluarga Yin hampir memuntahkan setegup darah Pria kurus itu sangat bersemangat Ketika mereka berdua berjalan turun Dia dengan enggan mengembalikan belati pembunuh naga ke Kincuan Benda ini terlalu berharga Sebenarnya, bahkan jika Kincuan memberikannya, dia tidak akan menerimanya Lagi pula, mereka tidak berhubungan Tidak ada alasan untuk menerima hadiah yang begitu penting Jadi, Kincuan tidak mengatakan bahwa dia akan memberikannya kepadanya Lagi pula, hubungan antara mereka berdua tidak terlalu dalam Pada saat ini, pertempuran telah memasuki tahap yang canggung Keluarga Yin awalnya bersiap untuk menyapu dan menghancurkan Mereka ingin menyapu dan menghancurkan semua kelompok umur Tetapi generasi muda akhirnya mempermalukan diri sendiri Namun, tulang punggung kekuatan bukanlah yang muda Jadi masih ada level parubaya dan level tua Namun, mereka tidak menyangka bahwa situasi level parubaya saat ini telah mencapai tahap kritis Awalnya, mereka tidak siap membiarkan para pemimpin generasi parubaya pergi begitu cepat Tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin Jadi kali ini, delapan orang naik sekaligus Mereka semua adalah orang parubaya Dan mereka adalah yang paling menonjol di antara generasi parubaya dari keluarga Yin Bahkan banyak orang tua yang kuat bukanlah tandingan mereka Kedelapan orang itu berdiri di panggung bela diri dan melihat sekeliling Mereka menangkupkan tinju mereka dan berkata Tolong terangi kami Tidak ada seorang pun di bawah yang mengatakan apapun Karena semua orang tahu bahwa delapan orang ini tidak mudah untuk dihadapi Namun, karena pihak lain sudah naik Mereka harus bertarung Ini juga aturannya Tidak ada alasan untuk tidak bertarung Ini bukan main-main Jadi, mereka harus menerima tantangan itu Jika mereka tidak bisa menerimanya Itu akan dianggap kerugian dan mereka harus membayar mahal Jadi, para pemimpin mengerutkan kening Mereka harus mengirim beberapa orang yang memiliki kekuatan untuk bertarung Tetapi kemungkinan kalah sangat tinggi Jadi, sekte-sekte itu mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam Pada saat ini, Kincuan menyerang lagi Dia membawa Raja Iblis, Nuwok Suwe, Changlan, Suanyuan Suan, dan Junwushuang Kemudian, dia menatap pria kurus itu Pihak lain berjalan dengan gembira Kincuan melemparkan belati pembunuh naga kepadanya Siapa yang mau datang? Kami masih kekurangan dua orang Kincuan tersenyum dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya Aku, aku, aku Yang mengejutkan Kincuan adalah cukup banyak orang yang datang Kincuan tersenyum dan memilih dua orang Dia tidak menyangka salah satu dari mereka adalah anak dari penguasa kuil sekte Iblis Yang lainnya adalah seorang pria parubaya dari Kambismaster Kambismaster adalah sekte khusus yang mengembangkan seni menjinakkan binatang buas Ini adalah grup yang membutuhkan bakat khusus Mereka bisa menjinakkan binatang buas yang jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri Jadi, master penjinak binatang yang kuat bisa menjadi sangat kuat Ini terutama bergantung pada binatang buas mereka Adapun Bistamers, mereka melatih tubuh fisik mereka Kecepatan mereka, dan kemampuan mereka untuk melarikan diri demi hidup mereka Ini karena saat bertarung melawan Bistamers Mereka akan fokus pada cara membunuh mereka dalam satu serangan Selama mereka membunuh Bistamer, maka hewan peliharaan Bistamer akan mati 1746 Delapan dari mereka berkumpul dan sekali lagi berdiri di atas panggung Sebagian besar dari delapan orang di pihak Kincuan masih muda Begitu banyak orang yang terkejut Namun, ada dua pria parubaya Seperti Putratuan Istana Sekte Iblis dan Pria Kurus Namun, pihak Kincuan memiliki Raja Iblis dan Nuoksue Meskipun mereka masih muda, status mereka sangat tinggi Kekuatan sejati mereka secara alami tidak lebih lemah dari para ahli parubaya Namun, yang paling menarik perhatian tetaplah Kincuan Karena Kincuan sepertinya selalu tampil di atas panggung Namun ia tidak pernah terburu-buru ke depan Dalam pertempuran ini, tidak peduli berapa banyak orang yang ada Kincuan selalu berdiri di belakang Banyak orang bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Kincuan Tetapi beberapa orang tahu bahwa peran Kincuan adalah yang paling penting Formasi 5 Elemen Buddha Suci Dalam pertempuran ini, Kincuan hanya memberikan 13 posisi Dewa Bunga Kepada beberapa orang yang dia kenal Dia juga merilis Formation Deforming Beast dan Bayi Naga Ini untuk berjaga-jaga Kincuan dan Suanyuan Suan berdiri di belakang Keduanya tampaknya tidak memiliki niat untuk bertarung Pertempuran dimulai Pelemahan Bukan masalah besar untuk mengungkapkannya sekarang Meskipun dia telah menggunakannya sebelumnya Dia tidak mengungkapkannya Faktanya, begitu terungkap Tidak sulit untuk menebak bahwa itu adalah kemampuan Kincuan Ria kurus itu sangat tajam Raja Iblis, Jun Wu Shuang, dan Nuoksue semuanya bertarung secara langsung Di sisi lain, ada dua orang yang mengambil jalan memutar dan mendekati Kincuan dari belakang Kincuan tersenyum, saudaraku, giliranmu Suanyuan Suan terdiam, tapi dia tersenyum, tidak masalah Kekuatan Suanyuan Suan tidak sebaik Changlan dan Jun Wu Shuang saat ini Tapi dia masih sangat kuat, terutama setelah buff Lawan juga memiliki formasi Tapi Formation Deforming Beast sudah masuk dan mulai menghancurkannya Formation Deforming Beast juga berada di alam supremasi sekarang Dan ia memiliki kemampuan tambahan Yaitu kemampuannya untuk menghancurkan dan melindungi formasi menjadi dua kali lipat Terlepas dari apakah itu kecepatan dan kekuatan menghancurkan susunan Atau kemampuan untuk melindungi susunan, semuanya berlipat ganda Selain itu, ketika seseorang menjadi yang mulia Kemampuan seseorang untuk menghancurkan formasi bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan Dengan sebelum seseorang menjadi yang mulia Selain itu, dengan kemampuan ini, seseorang hampir menjadi musuh formasi Oleh karena itu, saat pertempuran dimulai Formasi susunan pihak lain mulai mengempis seperti balon Jika ini terus berlanjut, formasi susunan pihak lain akan segera menghilang Situasi ini mengejutkan orang-orang dari keluarga Yin Penting untuk diketahui bahwa penggunaan formasi itu terlalu besar Itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang dan mengurangi kerusakan yang diterima Misalnya, formasi lima elemen Buddha suci bahkan dapat mengisolasi Ki yang beracun dan jahat Meskipun dia telah melemah, itu tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Kincuan melepaskan tiga serangan berturut-turut pada dua sosok yang masuk Anggur naga emas Televisi adalah emas Pecahan yang terikat es Anggur naga emas memisahkan mereka berdua Golden Dragon Finn sangat cepat, memaksa mereka berdua terpojok Suanyuan bergegas menuju orang lain Midas Toch dan Icebers Kincuan juga ditujukan pada orang ini Orang lain ingin menyelamatkannya, tetapi pada saat ini Bayi naga itu bergegas dan menjerat orang lain Bayi naga adalah kartu truf yang menakutkan Kincuan perlahan mengungkapkan kartu trufnya, sedikit demi sedikit Misalnya, saat ini, Kincuan sedang membantu Suanyuan-Suan Memaksa pria yang sangat babak belur itu selangkah demi selangkah Dengan satu langkah, dia kehilangan inisiatif dan bingung dengan serangan lanjutan Kincuan Setelah serangkaian pengeboman yang heboh, dia terluka parah Namun, apa yang menunggunya adalah serangan yang lebih dahsyat Serangannya sengit, tapi tidak ada yang melihat karena kebanyakan orang melihat bayi naga itu Karena bayi naga dengan mudah menjerat pria itu, cakarnya yang tajam terus-menerus menggores tubuh pria itu Pria itu seperti lalat tanpa kepala, tapi dia tetap tidak bisa menyingkirkan bayi naga itu Setelah pertempuran Kincuan berakhir, bayi naga juga mengakhiri pertempurannya Kincuan tidak terkejut Sebenarnya, bayi naga bersikap lunak padanya Kalau tidak, itu tidak akan memakan waktu lama Kecepatan bayi naga tajam dan tajam, jauh lebih menakutkan daripada binatang buas Saat pertempuran berakhir, formasi keluarga Yin rusak Array Deforing bis kembali ke formasi lima elemen Buddha suci, sangat meningkatkan kekuatannya Ini menyeberburuk keadaan bagi pihak lain Meskipun kematian dua orang tidak merusak moral mereka Dan formasi hanya membuat mereka merasa tidak nyaman Keduanya ditambahkan bersama membuat mereka mulai meragukan diri mereka sendiri dan menjadi penakut Begitu mereka takut, kekuatan bertarung mereka akan turun Itu sudah menjadi bencana demi bencana Dan sekarang kekuatan tempur mereka turun lagi Situasinya benar-benar terbalik Kincuan tahu bahwa tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran itu Sorakan sangat keras, tetapi wajah keluarga Yin sehitam dasar pot Hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh rencananya telah gagal Semua ini karena pemuda itu Sekarang mereka bisa yakin bahwa pemuda ini tidak biasa Dia bahkan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, bertingkah bodoh Pertempuran berakhir Delapan orang yang menurut keluarga Yin dapat disapu mati dengan sangat cepat Begitu cepat sehingga sulit dibayangkan Mereka mati begitu saja Generasi parubaya benar-benar dikalahkan Itu tidak bisa lebih lengkap lagi Generasi yang lebih muda merasa malu Begitu pula generasi parubaya Sebenarnya bisa dikatakan kelahiran kali ini gagal total Yang muda adalah masa depan sebuah keluarga, sedangkan yang parubaya adalah tulang punggung sebuah keluarga Meskipun lelaki tua itu adalah penyokong keluarga dan merupakan penopang sejati keluarga Tanpa kekuatan yang muda, tidak ada harapan Tanpa seorang ahli di tingkat parubaya, lelaki tua itu hanyalah akhir dari dunia, dan itu akan segera memudar Jadi sekarang keluarga Yin berada dalam posisi yang sulit Jika mereka terus bertarung, lalu bagaimana jika mereka menang? Tidak ada masa depan Jika mereka berlebihan sekarang, itu hanya akan menjadi lebih buruk di masa depan Selain itu, keluarga Yin tiba-tiba tidak terlalu percaya diri Pertarungan generasi parubaya bisa dikatakan telah berakhir, dan tidak perlu dilanjutkan Sekarang tergantung pada sikap keluarga Yin Selanjutnya adalah pertarungan level orang tua itu Apakah keluarga Yin bisa menang atau tidak, itu tidak penting lagi Sekte bisa dikatakan telah menang Hari sudah larut, dan kompetisi hari ini telah berakhir Persaingan kali ini bisa dikatakan sangat cepat Begitu banyak yang telah terjadi dalam sehari Dibandingkan dengan rencana, itu beberapa kali lebih cepat Selain itu, tujuan dari turnamen bela diri seratus keluarga ini berbeda Nyatanya, itu telah menjadi kontes antara sekte dan keluarga Yin Sekte pergi dengan gembira, tetapi kincuan tidak bisa bahagia karena dia merasa sedikit tidak nyaman Raja Iblis sepertinya merasakan emosi kincuan dan bertanya dengan bingung, ada apa? Tidak ada apa-apa, kincuan tersenyum dan memegang tangannya Cepat katakan, aku tahu kamu sibuk Raja Iblis menariknya kembali dan berkata Aku merasa keluarga Yin pasti akan bergerak melawanku Seharusnya malam ini, kincuan masih mengatakannya 1747 Lalu apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis mengerutkan kening Kincuan tersenyum, ini hanya firasat, itu tidak akurat Tidak, itu tidak akurat, kita juga harus siap Kincuan, bagaimana jika orang yang datang terlalu kuat? Raja Iblis bertanya dengan cemas Sebenarnya, kincuan juga mengkhawatirkan hal ini Jika pihak lain ingin datang kali ini Mereka pasti akan mengirim seseorang yang 90% yakin akan berhasil Orang seperti apa yang 90% pasti berhasil Paling tidak, itu adalah seseorang setingkat lelaki tua itu Dan itu akan menjadi eksistensi puncak Dia memiliki formasi tetapi sudah terlambat untuk mengaturnya sekarang Langit gelap dan kincuan tidak cukup siap Dia menyesal tidak menyiapkan formasi lebih awal Jadi kincuan sangat khawatir sekarang Firasatnya sangat akurat Pasti akan ada ahli yang datang untuk membunuhnya hari ini Alasan mengapa dia mengatakan itu firasat adalah karena dia tidak ingin Raja Iblis khawatir Tetapi tidak ada banyak waktu dan dia tidak punya pilihan Aku akan pergi mencari orang tua itu Raja Iblis memikirkannya dan berkata Aku akan pergi bersamamu Kata kincuan Dia tidak bisa ceroboh, dia berutang budi padanya Raja Iblis tersenyum dan mengangguk Mereka tiba di tempat Tuan Kuil Sekte Iblis Dia sangat senang melihat kincuan Lagi pula, penampilan kincuan telah merusak rencana keluarga Yin Kalau tidak, keluarganya mungkin telah dikorbankan Itu bukan tebakan, itu mutlak Jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kincuan adalah dermawannya Raja Iblis menjelaskan masalah ini Dan Tuan Tua tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut Dia tahu bahwa sejak kincuan mengatakannya, itu pasti Dia dengan serius berkata, malam ini, saya akan berada di dekat beberapa orang Jika itu benar, kami akan segera membunuh mereka Terima kasih, Pak Tua Kincuan berterima kasih padanya dengan hormat Tuan Kuil Sekte Iblis tersenyum hangat Sama-sama, kincuan Karena kamu dan Juner adalah keluarga, kamu bukan orang luar Selain itu, keluarga ku berutang banyak padamu Bantuan yang tidak akan pernah bisa kami lakukan Untuk membayar jadi jangan sopan Jika Anda butuh sesuatu, datang dan temukan saya Bahkan jika aku kehilangan akal Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu Ini adalah janji saya, dan itu akan selalu berlaku Siapapun yang bisa mencapai tingkat penguasa balai suci dari Sekte Iblis Setidaknya akan memiliki sepasang mata yang cerdas Sekarang, dia secara alami dapat memastikan bahwa kincuan benar-benar naga tersembunyi Terlebih lagi, dia sudah memiliki momentum untuk melambung Dan itu adalah momentum yang tak terbendung Dengan kamu di sini, aku tidak perlu takut pada siapapun Kincuan tersenyum Kincuan dan Raja Iblis kembali, tetapi Tuan Tua tidak segera pergi Lagi pula, dia juga perlu menipu publik Tentu saja, dia tidak bisa tidur malam ini Tapi dia harus bertindak untuk membuat orang lengah Kincuan dan Raja Iblis sedang berbaring di tempat tidur dengan pakaian mereka Raja Iblis bersandar di dada kincuan Dia memeluknya dan menciumnya Baiklah, berhenti main-main, jangan ceroboh Raja Iblis mengetuk kepala kincuan Kincuan dengan santai menetapkan beberapa batasan di sekitarnya Dan beberapa binatang berharga dilepaskan Beberapa pasang mata memungkinkan kincuan untuk segera mengetahui Berapa banyak orang yang datang, dan siapa mereka Hanya sampai larut malam, Dewa Ola Suci Sekte Iblis membawa beberapa orang tua Dan diam-diam mengintai di dekat halaman tempat kincuan berada Beberapa dari mereka memiliki kemampuan khusus Dan mereka bahkan memiliki obat ajaib Ini membuat kincuan merasa sangat tersentuh Tuan Tua sangat bertanggung jawab Saat itu larut malam, dan jam tengah malam telah berlalu Masih belum ada pergerakan sama sekali Jam tengah malam tiba, dan jam berlalu sedikit demi sedikit Kincuan masih sangat tenang Setelah tengah malam, langit akan cerah Jadi kincuan tahu bahwa pihak lain pasti akan muncul pada tengah malam Seperti yang diharapkan, tepat saat jam akan berlalu, tiga orang muncul Mereka bertiga tidak mengeluarkan suara sama sekali Dan tindakan mereka sangat aneh Ditambah dengan fakta bahwa tidak ada cahaya bulan malam ini Gelap gulita, dan jari-jari mereka bahkan tidak bisa dilihat jika mereka mengulurkan tangan Ini adalah persiapan terbaik untuk pihak lain yang akan datang Namun, ada beberapa batu dan pohon ringan di halaman Meskipun mereka tidak terlalu terang, mereka masih bisa membubarkan kegelapan Saat mereka muncul, Kincuan memperhatikan mereka Salah satunya adalah rasa spiritualnya, dan yang lainnya adalah binatang berharga Pada saat yang sama, tuan tua dari Balai Suci Sekte Iblis juga memperhatikan mereka Untuk benar-benar membunuh mereka kali ini Kincuan mengaktifkan formasi dan posisi dewa formasi, dan menyembunyikan cahaya formasi Agar tidak mengejutkan tuan tua, dia memberitahu mereka sebelumnya Dia takut dia akan terlalu kaget dan mengejutkan mereka, dan itu tidak baik Dengan bantuan Kincuan, tuan tua dan yang lainnya menjadi lebih berani Pihak lain muncul tidak jauh dari kediaman Kincuan Mereka benar-benar sabar, dan terus menunggu, dan bahkan perlahan mengintai sekeliling Sangat cepat, satu jam berlalu, itu sudah sebelum fajar, dan selama periode waktu ini, itu adalah yang paling sunyi Semuanya hening, dan itu juga waktu terbaik untuk tidur Bahkan seniman bela diri kebanyakan tertidur saat ini Mereka bertiga muncul di halaman Kincuan Mereka berpakaian hitam, dan setiap langkah yang mereka ambil adalah bayangan yang menyatu Tiba-tiba, pohon anggur emas raksasa muncul dari mereka bertiga Sebenarnya, mereka bertiga tidak jauh dari satu sama lain, tapi pohon anggur itu terlalu besar, dan melesat ke langit Ketiga ekspresi mereka berubah, mereka benar-benar ditemukan, dan tentu saja, mereka mengelak secara naluriah Melemahkan, Gatai Celestial Maid, Pagoda Tujuh Tingkat Zen Yaosian Bangkitnya Naga Ledakan segel es, batu menjadi emas Kincuan dan Raja Iblis sudah muncul di luar Sebelum Kincuan muncul, Kepala Balai Suci Sekte Iblis dan yang lainnya sudah bergegas Dan mereka bekerja sama untuk menyerang yang terdekat Puh-puh Kepala Balai Suci Sekte Iblis sudah sangat kuat Sekarang dia digosok oleh Kincuan, dan itu juga kartu truf Bahkan jika pihak lain memiliki item penyelamat hidup, dia tetap mati Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan pihak lain bahkan tidak sempat bereaksi sebelum salah satu dari mereka meninggal Dua orang yang tersisa juga dikejutkan oleh situasi yang tiba-tiba di depan mereka Setelah sadar kembali, tuan-tua dan yang lainnya segera bergegas Situasinya benar-benar sepihak Jika itu Kincuan, dia benar-benar tidak akan bisa menanganinya Karena mereka bertiga juga orang tua, dan mereka adalah adik dari kepala keluarga Yin, tetua agung, dan tamu ahli Tapi di depan lelaki tua itu dan yang lainnya Lelaki tua itu dan yang lainnya yang telah digosok oleh Kincuan benar-benar menekan mereka Kemudian, mereka diganggu dan dilemahkan oleh anggur naga emas Kincuan Mereka benar-benar tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan mereka bahkan tidak dapat melarikan diri Segera, pertempuran berakhir, dan kemudian tempat itu kembali damai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa Kincuan meminta lelaki tua itu dan yang lainnya untuk tinggal Tapi lelaki tua itu tersenyum Masih ada waktu sebelum fajar Tidak baik jika pihak lain datang lagi Kincuan tersentuh, dan dia akan mengingat bantuan ini Untungnya, semuanya damai setelah itu, dan matahari terbit Itu adalah hari yang indah lagi Turnamen bela diri seratus keluarga hari ini berlanjut Tetapi keluarga Yin tiba-tiba mengumumkan akhir kompetisi Itu adalah akhirnya, dan mereka tidak mengatakan apa-apa 1748 Meskipun Kincuan telah mengharapkan ini, dia masih terpana ketika mengetahui bahwa kompetisi telah berakhir Keluarga Yin melakukan ini untuk memberikan jalan keluar bagi diri mereka sendiri Meskipun kali ini mereka telah menyinggung banyak orang Keluarga Yin masih memiliki banyak kekuatan untuk mengambil inisiatif Lagi pula, Yin tiangnya dari generasi muda masih ada Meski mengalami pukulan besar, pertumbuhan anak muda tidak lepas dari kemunduran dan kerja keras Generasi parubaya tidak terlalu menderita Penatua telah bertarung di setiap level Meski tiga tokoh penting telah meninggal dunia, fondasinya masih ada dan belum goyah Oleh karena itu, keluarga Yin masih sangat kuat Dia tidak tahu apakah ini dianggap sebagai retret yang berani Tetapi Kincuan tahu bahwa keluarga Yin sebenarnya berpikiran jernih Namun, Kincuan masih memiliki firasat buruk Keluarga Yin mungkin tidak menjadi musuh dengan seluruh sekte Tetapi sangat mungkin mereka akan menjadi musuh dengan istana suci sekte iblis Dan dia pasti akan menjadi target utama mereka Setelah beberapa pertempuran ini, keluarga Yin pasti akan tahu bahwa masalahnya terletak pada dirinya Ini membuat Kincuan merasa tidak enak tetapi dia tidak terlalu khawatir Ketika dia kembali dan mengatur formasi, dia merasa bahwa dia bahkan bisa melawan level sesepuh Keluarga Yin sudah pergi Sekte kehendak surga tampaknya telah berkolusi dengan keluarga Yin dengan cara yang tidak diketahui orang luar Sebagai kekuatan terkuat di sekte, mereka sebenarnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini Itu sendiri aneh Oleh karena itu, semua orang menduga bahwa sekte kehendak surga dan keluarga Yin bersekongkol Tapi sepertinya itu tidak murni Meskipun sekte kehendak surga tidak berpartisipasi, mereka juga tidak mengungkapkan niat mereka dengan jelas Kincuan pasti menggunakan metode yang lebih lembut Misalnya, meminta sekte kehendak surga untuk tidak berpartisipasi dalam hal ini dan bahwa sekte kehendak surga hanya akan lebih menguntungkan di masa depan Tidak peduli apa, kompetisi telah berakhir tetapi semuanya pasti tidak akan berakhir Oleh karena itu, Kincuan tetap harus waspada Sebenarnya, banyak orang tahu bahwa kuil suci sekte iblis telah menarik banyak daya tembak Selanjutnya, jika keluarga Yin ingin keluar lagi, mereka pasti harus menyingkirkan kuil suci sekte iblis terlebih dahulu Tapi kuil suci sekte iblis menjadi pusat perhatian kali ini dan memiliki potensi yang tidak terbatas Mereka pasti akan memiliki sekutu mereka sendiri Oleh karena itu, tidak mudah bagi keluarga Yin untuk berurusan dengan kuil suci sekte iblis Karena sudah berakhir, semua orang meninggalkan sekte kehendak surga Kincuan dan yang lainnya juga pergi Nuwok Sue bersama dengan Raja Iblis Sepertinya mereka ingin kembali ke Istana Sein Sekte Iblis Dengan berakhirnya turnamen seratus klan, Kincuan menjadi terkenal Dia adalah seorang dokter jenius, master susunan, dan binatang iblis yang menakutkan Keluarga Yin mungkin tidak yakin pada saat itu Tetapi sekarang mereka benar-benar yakin bahwa masalahnya terletak pada Kincuan Oleh karena itu, jika keluarga Yin ingin keluar dan mendominasi Mereka harus menyingkirkan Kincuan dan kuil suci sekte iblis terlebih dahulu Namun, mereka juga tahu bahwa itu akan sedikit sulit Lagi pula, tiga tetua yang dikirim tadi malam jelas merupakan eksistensi terkuat di sekte Tetapi mereka dengan mudah dihilangkan, dan hampir tidak ada gerakan Karena alasan inilah keluarga Yin memutuskan untuk mengakhiri turnamen bela diri seratus keluarga Klan Yin tidak hanya gagal dalam turnamen bela diri seratus keluarga, mereka juga kehilangan banyak muka Setelah kembali ke kuil suci sekte iblis, Kincuan menghela napas lega Dia mulai mengatur Arrai di kediamannya Lebih baik aman daripada menyesal Kali ini, dia harus melakukan persiapan lebih awal Sekarang, selain beberapa ahli di antara para tetua, orang biasa tidak akan bisa mengancam nyawanya Sebenarnya, selama pertempuran malam itu, Kincuan juga melakukan kontak dengannya Itu sangat menakutkan, tetapi dia tidak bisa merasakan kekuatan spesifiknya Supremasi, Pemuja Bintang Kincuan tidak tahu apakah mereka telah mencapai alam pemujaan bintang Dia tidak akan bertanya, dia juga tidak ingin tahu Sekarang, dia hanya perlu menyesuaikan diri dan memperbaiki dirinya sendiri Ancaman keluarga Yin belum hilang Yin Tianghe masih menjadi musuh Putra Mahkota Naga Emas dan yang lainnya berada di keluarga Yin Sekarang, Kincuan juga tahu bahwa Putra Mahkota Naga Emas dan yang lainnya sama sekali tidak peduli dengan Yin Liang Pantas saja Yin Liang begitu sopan kepada Putra Mahkota Naga Emas Oleh karena itu, Putra Mahkota Naga Emas setidaknya adalah salah satu dari orang-orang Yin Tianghe Yin Tianghe tidak biasa Dia telah berubah menjadi burung primogenitor dan memiliki warisan yang menakutkan Dia adalah masa depan klan Yin Di masa depan, kelompok orang ini akan memiliki prestasi yang luar biasa Mereka pasti akan menjadi lawan yang tangguh bagi Ye Futian Kali ini, status Kincuan berbeda Statusnya di Terusage Temple langsung naik Keluarga Gao telah meninggalkan Kuil Suci Sekte Iblis Setelah hal seperti itu terjadi, mereka tidak memiliki wajah untuk tinggal di Kuil Suci Sekte Iblis Selain itu, penguasa Kuil Suci dari Sekte Iblis menyarankan agar Kincuan mengambil alih posisi Gao Leng Kali ini, Kincuan tidak menolak dan menjadi wakil penguasa Istana Kuil Sage Sejati Bagaimanapun, dia harus tinggal di sini untuk waktu yang lama Dia mungkin juga mengandalkan dirinya sendiri dan wanita itu Oleh karena itu, kultifasi Raja Iblis harus menjadi lebih kuat Orang tua itu juga memberikan perhatian khusus pada keselamatan Kincuan Setelah terakhir kali, lelaki tua itu mengetahui kekuatan menakutkan Kincuan Dengan adanya Kincuan, Kuil Suci Sekte Iblis benar-benar tidak perlu takut pada siapapun Kincuan terdiam saat Nuwok Sue pindah Sekarang, Raja Iblis dan Nuwok Sue yang bersama setiap malam Laki-lakimu cemburu, Nuwok Sue tertawa Sebenarnya, bukan karena Raja Iblis tidak ingin bersama Kincuan Dia hanya takut adiknya akan mengolok-oloknya Dia memutar matanya ke arahnya Aku khawatir aku akan meninggalkanmu Nuwok Sue tertegun Dia tertawa Junjun kecil, kamu benar-benar mengatakan itu Sekarang, aku yakin laki-lakimu bahkan lebih abe asteris start daripada aku Raja Iblis terdiam Saat saudari ini bersamanya, dia benar-benar berani mengatakan apapun Dia hanya huligan perempuan Ketika dia bersamanya, dia akan terpengaruh Saat dia bersama Kincuan, dia juga akan terpengaruh Tanpa sadar, dia menyadari bahwa dia telah berubah Melihat Raja Iblis dalam keadaan linglung, Nuwok Sue tertawa Tidak ada yang salah dengan itu Bukannya kamu bisa menjadi wanita jahat hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata Apalagi di depan seseorang yang dekat denganmu Seseorang yang cocok untukmu Tidak hanya tidak berbahaya, itu juga akan membuatmu merasa lebih intim Raja Iblis juga tahu bahwa dia hanya terkejut dengan perubahan dan kemampuan beradaptasinya Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa Apakah kamu tidak berniat mencari pasangan? Mengapa? Apakah anda takut bahwa saya akan mencuri laki-laki anda? Nuwok Sue tersenyum seperti rubah Raja Iblis tertawa Iya Eh iya Junjun kecil Bukan itu yang kamu katakan terakhir kali Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Saya sangat menyukai pria anda Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak ingin kita saudara untuk berbalik melawan satu sama lain Nuwok Sue berkata dengan cemas Setelah mengatakan itu, dia tertegun Wajahnya memerah Karena pada saat ini, Kincuan masuk Uhuk uhuk Kincuan merasa canggung Dia berbalik dan pergi Nuwok Sue merasa canggung Dia buru-buru berkata Kincuan, aku hanya bercanda dengan adikku Aku mengerti Kalian bisa melanjutkan Kincuan dengan tegas pergi Dia pasti tidak bisa tinggal di tempat yang merepotkan Setelah Kincuan pergi Nuwok Sue dan Raja Iblis saling memandang Wajah Nuwok Sue merah padam Raja Iblis memandang Nuwok Sue dengan geli Huligan wanita ini selalu suka mengolok-oloknya Ini bagus Sangat jarang melihatnya mempermalukan dirinya sendiri 1749 Ini sangat memalukan Aku tidak ingin hidup lagi Nuwok Sue menatap Raja Iblis dengan menyedihkan Raja Iblis tersenyum Melihat Nuwok Sue benar-benar bingung harus berbuat apa Dia meraih tangannya Oke, seperti yang aku katakan sebelumnya Itu masih sama Apapun yang terjadi Itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita sebagai saudara Ini adalah janjiku Dan itu tidak akan pernah berubah Raja Iblis tersenyum Kenyataannya Ini adalah sikap Raja Iblis Tidak masalah apakah Anda menyukai Kincuan atau tidak Bahkan jika Anda menyukainya Itu tidak masalah Saudara perempuan masih yang terbaik dari saudara perempuan Nuwok Sue menghela nafas dan memeluk Raja Iblis Mengapa kamu begitu baik padaku Aku tidak mengatakan bahwa aku sangat menyukainya sekarang Tetapi dengan kamu bertingkah seperti ini Aku benar-benar tidak bisa menyukainya Jika aku melakukannya Aku akan merasa seperti wanita jahat yang tidak bisa dimaafkan Apakah kamu wanita yang baik? Raja Iblis bertanya dengan serius Kamu menyebalkan Kamu tahu aku masih perjaka Kata Nuwok Sue dengan malu-malu Raja Iblis tersenyum Oke, oke Semua orang mengatakan bahwa hal-hal baik tidak mengalir ke orang luar Aku bukan satu-satunya wanitanya Jika kamu menyukainya Kamu harus berjuang untuknya Jangan lewatkan Dia tidak akan selalu ada sisiku Tetapi kamu tidak akan bisa meninggalkanku selama sisa hidupmu Nuwok Sue menghela nafas Aku tidak bisa melewati diriku sendiri Apa? Anda ingin saya memohon Anda untuk mengejar laki-laki saya? Raja Iblis tersenyum Nuwok Sue membeku Dia menggelengkan kepalanya Lupakan saja, aku tidak dalam situasi itu Aku khawatir aku tidak akan bisa menghadapimu jika aku melakukannya Mungkin, ketika kamu bertemu seseorang yang tidak bisa kamu bebaskan Kamu akan mengerti Raja Iblis tersenyum Keduanya berjalan-jalan dan berjemur di bawah sinar matahari Bagaimana rasanya hamil? Nuwok Sue bertanya dengan rasa ingin tahu Aku tidak bisa mengatakannya Hanya saja ada sesuatu di perutmu yang tampaknya menjadi segalanya bagimu Raja Iblis tersenyum Senyumnya begitu tanpa pamrih dan murni Nuwok Sue membeku Anak di perutmu benar-benar beruntung Mengapa? Raja Iblis tertegun Karena dengan ibu sepertimu Anak pasti akan sangat bahagia Nuwok Sue tersenyum Saya yang beruntung memiliki anak ini Senyum tipis Raja Iblis membuat Nuwok Sue merasa hangat Anak itu ingin mengakui saya sebagai ibunya Nuwok Sue tersenyum Karena kamu sangat menyukai anak-anak Mengapa kamu tidak memilikinya? Raja Iblis tersenyum Bagaimana? Kami berdua tidak bisa melahirkan Kata Nuwok Sue sambil menatap Raja Iblis Raja Iblis tersipu dan memelototinya dengan marah Seriuslah Baiklah, mari kita serius Junjun kecil Katakan padaku Bagaimana rasanya? Apakah ini benar-benar sebagus yang dikatakan rumor? Nuwok Sue bertanya setengah bercanda Wajahnya sedikit merah Raja Iblis mengatupkan giginya Mem, ini bahkan lebih baik daripada yang dikatakan legenda Nuwok Sue Keduanya adalah teman baik Bahkan lebih dekat dari saudara perempuan Raja Iblis masih berkulit tipis Atau akan sangat normal baginya Untuk berbicara tentang hal-hal yang intim dan pribadi Malam ini Raja Iblis tinggal bersama Kinchuan Saat malam tiba Kinchuan melepaskan treasure beast dan bayi naga Serta formation deforming beast Mereka telah meletakkan formasi roh Tapi itu belum sempurna Dalam beberapa hari ke depan Kinchuan secara bertahap akan memperbaikinya Dan meningkatkan kekuatan formasi roh Setelah melihat Raja Iblis Kinchuan sangat gembira Dia memeluknya dan menciumnya dengan liar Raja Iblis juga bekerja sama dengannya Dan mengajukan pertanyaan kepadanya Dengan cara ini Mereka bisa langsung melakukannya Setelah melakukannya Raja Iblis dengan malas bersandar kepelukan Kinchuan Saat ini Tidak ada yang bisa menggantikannya Dia puas dan merasa seperti berada di awan Dia tanpa sadar memikirkan pertanyaan Nuwok Sue dan jawabannya sendiri Memikirkannya Dia tersipu Kinchuan Raja Iblis dengan malas menatap Kinchuan Ada apa? Junjun kecil Awalnya Kinchuan agak malu Sangat sulit untuk memanggilnya seperti ini Di depan Raja Iblis Meskipun mereka berdua sudah sangat akrab Setelah melihat Nuwok Sue memanggilnya terakhir kali Dia hanya bisa memanggilnya seperti ini Rasanya cukup enak Raja Iblis sudah terbiasa dengan itu Sekarang dia ingin mengatakan sesuatu kepada Kinchuan Dia tersenyum Apakah kamu suka kakak? Apa? Kinchuan merasakan sakit kepala Pertanyaan itu masih datang Berhentilah berpura-pura Apakah kamu menyukai kakak? Raja Iblis tersenyum pada Kinchuan Dia temanmu? Jadi dia tentu saja temanku Kata Kinchuan Kamu sangat tertutup? Bukan Raja Iblis bertanya Saya tidak Kinchuan berkata dengan tegas Dia benar-benar tidak memikirkannya Kata-katanya yang bijaksana sebelumnya adalah karena dia adalah sahabat Raja Iblis Itulah sebabnya dia berhati-hati Raja Iblis memandang Kinchuan Jangan gugup Aku tidak punya niat lain Aku hanya merasa kakak sepertinya sedikit menyukaimu Jika kamu juga menyukainya Itu tidak buruk Kinchuan menyentuh keringat yang tidak muncul di dahinya Dia mengulurkan tangan dan mencubit hidung Raja Iblis Apa yang kamu lakukan? Mendorong laki-lakimu sendiri menjauh Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menjadi tak terkalahkan dan memiliki sekelompok istri dan selir? Raja Iblis tersenyum Aku hanya mengatakan Sebenarnya aku sudah puas hanya denganmu Kamu sangat sempurna Aku sangat puas dan puas Perasaan tidak bisa dipaksakan Kinchuan berkata dengan sangat serius Kinchuan Raja Iblis ingin mengatakan sesuatu Kinchuan menciumnya Sepertinya Junjun kecilku belum makan sampai kenyang Dalam kepanikan Raja Iblis Pemandangan indah muncul sekali lagi Beberapa hari berikutnya sangat damai Susunan Kinchuan disempurnakan Raja Iblis pindah ke sini Suanyuan Suan, Changlan, Mingyue, dan Junwushuang semuanya ada di sana Ini adalah rumah bangsawan dengan beberapa paviliun Suanyuan Suan dan Junwushuang tinggal di satu paviliun Setengah untuk masing-masing Itu masih sangat besar Pasangan Changlan tinggal di sebuah paviliun kecil Sementara Kinchuan dan Raja Iblis tinggal di sebuah paviliun Hari-hari itu sangat biasa Tetapi juga sangat nyata Kinchuan menikmati kedamaian ini Selain berurusan dengan masalah True Divine Hall Raja Iblis menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Kinchuan Selain kultivasi yang diperlukan Kinchuan jarang keluar Paling-paling Dia akan minum dan makan bersama Changlan dan yang lainnya Junwushuang dan Suanyuan Suan mendapat banyak anggur enak Dan makanan enak dari Kinchuan Kemudian, mereka kembali makan dan tidur Pertama, mereka datang untuk berkultivasi Hari-hari mereka seperti hari-hari abadi Kultivasi tidak bisa ditingkatkan dalam satu atau dua hari Jadi tidak bisa diburu-buru Seseorang harus menikmati hidup Memahami hidup Berkultivasi dengan keras Dan menerobos dalam satu hari di bawah kesempatan yang tepat Selain kultivasi normal Kinchuan masih berusaha lebih keras untuk grid dao mistiknya Kesenjangan antara alam adalah sesuatu yang tidak bisa dilintasi oleh siapapun Inilah kekejamannya Bahkan jika bisa dipatahkan, ada batasnya Misalnya, Kinchuan bisa dikatakan hampir tak terkalahkan di alam supremasi Ini sebenarnya sangat menentang surga Secara umum, sudah sangat bagus untuk bisa menentang satu atau dua alam Kinchuan memiliki lebih dari sepuluh alam Terutama beberapa alam di belakang Hari-hari berlalu Dan dua bulan kemudian Basis kultivasi Kinchuan menerobos ke alam mulia bintang dua Dengan bantuan Kinchuan Raja Iblis menerobos ke pemujaan bintang delapan Pada level ini Sangat sulit untuk menerobos Suanyuan-suan sama dengan Kinchuan Juga penghormatan bintang dua Adapun Changlan, kultivasinya tampaknya lebih tinggi dari Kinchuan Meskipun kekuatan tempurnya tidak sebaik Kinchuan Dia sudah menjadi pemuja bintang empat Kultivasi Jun Wushuang adalah yang tertinggi Dia adalah pemuja puncak Dapat dikatakan bahwa kelompok Kinchuan tidak terkalahkan di bawah Star Venerate Namun, yang di atas Star Venerate sedikit merepotkan Sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa melakukannya Ini juga mengapa Kinchuan meletakkan formasi Untuk berjaga-jaga Kinchuan memiliki grit dao Keterampilan sihir, bayi naga, tulang raja darah Dan Martin Diok Salju bermata tiga yang paling aneh Mata ketiga binatang iblis ini sangat aneh Itu telah digunakan sekali dan menyeret targetnya ke mata ketiganya Dari mata ketiga triai snow jade Martin Dia bisa melihat bintang, matahari, dan bulan Kinchuan tidak tahu tempat seperti apa itu atau apakah itu bisa bertahan Dalam dua bulan, sebenarnya tidak ada pergerakan dari klan Yin Ini mengejutkan Kinchuan Biasanya, mereka tidak akan begitu tenang Setelah dua bulan, harus ada beberapa gerakan Itu bagus bahwa tidak ada gerakan Kinchuan juga perlahan bisa mengumpulkan kekuatan Ada juga lonceng emas Keraputi besar di lonceng emas Kinchuan menemukan bahwa itu adalah Star Venerate setengah langkah Namun, hari ini Kinchuan tidak tahu mengapa dia meletakkan lonceng emas di Chaos Furnace Selanjutnya, dia secara tidak sadar memperbaikinya Dia bisa saja langsung berhenti Tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak melakukannya Kemudian, yang mengejutkan Kinchuan Ranah lonceng emas meningkat satu tingkat Dia tercengang, tetapi dia sangat terkejut Ini seharusnya hal yang bagus, tapi dia tidak bisa memanggil keraputi Selain itu, dia tahu bahwa ini bukan karena Jin Ling Tetapi karena terobosan Jin Ling telah membuat keraputi menjadi lebih kuat Dengan kekuatan Kinchuan saat ini Dia tidak bisa memanggil keraputi yang kuat Selain itu, lonceng emas yang halus bisa mengenali tuannya Tetapi Kinchuan tidak bisa Perbedaan kekuatannya terlalu besar Ini membuat Kinchuan merasa tidak berdaya Apa yang dikatakan bahwa harta hanya diberikan kepada yang ditakdirkan Jadi, Kinchuan langsung memanggil Raja Iblis dan mencoba mengenalinya sebagai tuannya Pada akhirnya, dia dengan mudah berhasil Kinchuan menghela nafas lega Kemudian, dia meminta Raja Iblis untuk memanggil keraputi sebagai antisipasi Saat keraputi dipanggil, mata Kinchuan berbinar, dan dia tersenyum Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan keraputi saat ini Dia yakin itu adalah Star Venerate Kinchuan sangat senang, dan matanya sangat cerah Dengan keraputi besar ini, apa yang membuat Kinchuan takut? Mungkin keluarga Yin benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya sekarang Raja Iblis secara alami memikirkan hal ini juga, dan senyum muncul di wajahnya Namun, Kinchuan sedang memikirkan hal lain Rimal Chaos Furnace-nya dapat memurnikan harta dan meningkatkan ranah harta Kemampuan ini bisa dikatakan menantang surga Namun, Xiao Chen tidak sepenuhnya yakin Mungkin peningkatan lonceng emas itu hanya kebetulan Oleh karena itu, Kinchuan harus mencoba lagi Apa yang paling ingin dinaikkan oleh Kinchuan adalah spanduk abadi lima elemen Jika panji abadi lima elemen bisa dinaikkan, mungkin dia bisa menggunakan perisai gerbang abadi Jika dia bisa menggunakannya, dia bisa kembali Kinchuan merasa sangat bersemangat saat memikirkannya Dia memberitahu Raja Iblis dan menemukan tempat yang tenang untuk menempatkan Ki abadi lima elemen ke dalam Primal Chaos Furnace Menyaring Hah! Kegagalan Kinchuan tercengang ketika dia menemukan bahwa penyempurnaan telah gagal Dia mencoba lagi, tetapi masih gagal Segera, Kinchuan tahu alasannya Ranah lonceng emas rendah, sehingga bisa disempurnakan dengan sukses dan menaikkan ranahnya Namun, ranah five elemen immortal banners terlalu tinggi, sehingga tidak bisa disempurnakan Terus terang, ranah Primal Chaos Furnace tidak cukup tinggi Meski gagal, Kinchuan masih memiliki harapan Jika dia mengangkat Primal Chaos Furnace, dia mungkin bisa menaikkan spanduk abadi lima elemen di masa depan Selama panji abadi lima elemen ditingkatkan, maka kemungkinan dia kembali akan tinggi Meski masih ada harapan, dia masih sedikit kecewa Namun, ini adalah harapan yang tak terduga, jadi dia seharusnya bahagia Apa itu? Suara lembut Raja Iblis terdengar Kinchuan merasakan keprihatinan yang mendalam dan tersenyum Dia menariknya kembali Tidak ada, saya hanya sedikit emosional Kinchuan tidak akan mengatakan bahwa dia merindukan rumah karena Raja Iblis tidak memiliki rumah Dia adalah rumahnya, jadi dia bahagia dan kuat Hanya dengan begitu dia akan bahagia dan kuat dan dipenuhi dengan harapan Kamu masih sangat muda, jadi mengapa kamu emosional? Raja Iblis memegang wajah Kinchuan dengan kedua tangannya Tatapannya yang menghibur dipenuhi dengan kehangatan saat dia menghadapi Kinchuan Kakak, menurutmu untuk apa kita hidup? Kinchuan bertanya Raja Iblis tercengang, lalu dia tersenyum Yang terbaik adalah tidak mempertimbangkan atau memikirkan pertanyaan ini Siapapun yang memikirkannya akan pusing, karena tidak ada jawaban standar Juga, tidak ada jawaban Apakah Anda dapat menjawab atau tidak? Semakin Anda memikirkannya, semakin Anda frustrasi Kinchuan mengangguk Dia sangat setuju Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa itu untuk uang Untuk menonjol, untuk kecantikan, untuk kekuasaan Nenek moyang mengatakan bahwa jarang ada orang yang berkepala dingin Sebenarnya, kadang-kadang orang seperti ini Ketika tiba waktunya untuk menjadi kacau, mereka akan kacau Semakin mereka mengerti, semakin membosankan Misalnya, ada beberapa orang dan beberapa hal yang baik-baik saja selama mereka bisa bertahan Anda harus mengerti, Anda harus mengerti bahwa itu hanya mencari masalah Mencari masalah, dan menyebabkan masalah bagi diri sendiri dan orang lain Ada banyak hal lain seperti bootleking Anda tahu bahwa itu adalah pujian, tetapi Anda tetap memedulikannya Itu tidak ada artinya Tentu saja, ini hanya beberapa hal dalam hidup Dengan kata lain, bukanlah hal yang buruk untuk hidup dalam kehaningan Menjadi teliti dan cermat, merencanakan segalanya, berperilaku baik dan teratur Bahkan jika itu diwujudkan selangkah demi selangkah, belum tentu membuat seseorang sangat bahagia Jadi, berkali-kali, hidup adalah sebuah proses, jalan hidup seseorang adalah sebuah lingkaran Pada akhirnya, seseorang akan kembali ke titik awal dan menyelesaikan hidupnya Yang indah adalah prosesnya, dan yang indah adalah yang tak terlupakan, tak terlupakan Untuk hidup setiap hari dengan bahagia sesederhana itu Memahami ini, Kincuan tersenyum Dia mengambil Raja Iblis Apa yang membuatnya tidak puas? Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta oleh seorang suami? Kenapa dia harus membuat dirinya tidak nyaman? Karena dia telah menempuh jalan ini sejak awal, dia harus mempertimbangkan semua kemungkinan Selain itu, dia hanya sementara tidak dapat melihat mereka, jadi dia merasa itu berat bagi para wanitanya Tetapi dia tidak tahu bahwa meskipun para wanita menikah dengannya Mereka tidak memiliki harapan besar bahwa Kincuan dapat menemani mereka selama sisa hidup mereka Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa Juga, masing-masing dari mereka mandiri Selama Kincuan bisa sering mengunjungi mereka, mereka akan puas Dengan demikian, Kincuan harus menaikkan ranah bendera abadi lima elemen Ini adalah salah satu tujuannya Yang lainnya adalah menuju ke Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga dan menemukan Cu Si, King Zu, Tantai Huangqing, dan Yulu Waxing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!